Intro Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semuanya Jadi kali ini Sari ditemani sama Bang Isan dalam program Daily Story Oke, berarti biasanya Sari sendiri sekarang ada Isan yang bakal nemenin Nusana Dene dimanapun berada ya Jadi pada program ini biasanya kita ngapain aja sih Sari? Jadi Bang Isan dan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah Ini programnya bakal ngebahas tentang banyak hal sebenarnya dengan bintang tamu-bintang tamu yang luar biasa tentunya Jadi nanti Sari bakal share ilmu-ilmu dan pengetahuan yang luar biasa tentunya Oke, berarti nanti kita bakal terima telpon, bukan ya? Bukan Itu salam baga ura, berarti kita nanti bakal ngundang tamu dan bakal sharing-sharing nanti Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita baik itu Isan maupun Nusana Dene dan Sari dan semuanya dimanapun berada ya Iya Oke, Sari ada yang mau dicuarkan katanya tadi apa? Sari sebenarnya mau cerita sama Bang Isan buat teman-teman di hari Jadi dulu zaman SMA Bang Isan waktu kelas 10 Loh pernah SMA ya? Pernah dong, pernah Jadi Sari tuh pengen belajar ke luar negeri Belajar ke luar negeri Pelajar ke luar negeri Pelajar gitu Oke, terus kejadian? Enggak kejadian Enggak kesampaian Enggak kesampaian Enggak kesampaian Kenapa? Ada beberapa persyaratannya yang Sari tidak mencukupi Begitu Jadi Sari insecure duluan Insecure? Nah, insecure ini ya sekarang yang lagi hot-hotnya Bang Isan Iya sih Dikit-dikit insecure gitu ya Jadi dari SMA Sari udah insecure Terus akhirnya Sari mengurutkan niat Mensurutkan niat Suruh Untuk belajar ke luar negeri Jadi enggak, udah menyerah sebelum mencoba Oke, jadi kebetulan Isan ada kenalan sih Yang pernah ikut pertukaran pelajar Sari mau sharing-sharingnya sama beliau? Boleh Aku telpon ya? Oke, boleh Boleh banget Bentar, disana nih, telpon Walaupun gagal ya Bang Isan Jadi sepertinya sharing pengalaman dari beliau Mungkin bisa mengobati rasa ingin Untuk belajar ke luar negeri Ini apa siapa sih? Enggak pewa Gimik ya, disana nenek Oke Halo, assalamualaikum Halo 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 Oke, Sarah Apa kabar? Baik Alhamdulillah Sarah lagi di mana sekarang? Di rumah Lagi di rumah Oke, Sarah ada waktu enggak buat datang ke sini sebentar? Sebentar aja Oke Iya, kita mau ada sharing-sharing sama Dunsana denai? Iya Jalan ya? Oke, langsung ke TV Oke Siap Assalamualaikum Ya Jalan Jadi Kak Sarah ini siapa banggung Isan? Kalau tadi boleh tahu Jadi Kak Sarah ini salah satu teman Isan Yang pernah ikut pertukaran belajar waktu SMA Waktu itu di Kamerika Woy, luar biasa ya Nah, jadi sekarang beliau Alhamdulillah sudah di payah kumuh lagi Dan Sejaknya bisa sih kita sharing-sharing Sari mau tahu profilnya gimana? Boleh Nih, cek aja di sini Oke Check it out Ini dia profil Kak Sarah Ohh Oh Ooh Oh Oh by Sampai jumpa di video selanjutnya 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 jadi aku gampang bosen untuk class karena iya kan kadang kita otodidak iya jadi kadang karena memang dari kecil maunya ke luar negeri dan satu-satunya jalan untuk bisa ke luar negeri adalah dengan mampu bahasa inggris jadi aku udah melatih-latih diri aku lah melalui tv dulu gak ada internet yang gimana-gimana sekarang gampang diakses kan tv terus di download-download film sama abang aku kayak harry potter dan segala macem jadi aku tonton belajar sendiri itu tanpa translate? aku tuh sebenernya belajar itu nonton itu tiga tahap jadi tahap pertama tanpa subtitle tahap kedua subtitle bahasa inggris tahap ketiga itu subtitle bahasa Indonesia fungsinya fungsinya kalau misalnya awalnya jadi aku kayak oh this is how they talk oke gini ya mereka ngomong bahasa inggris itu terdengarnya di aku melatih listening kemudian aku melatih comprehension aku melalui dia berbahasa apa subtitle bahasa inggris aku tahu oh ini sebenernya yang dia bilang pengucapan ya untuk mengetahui arti lebih detailnya baru dengan subtitle bahasa Indonesia itu langsung menyerap gitu ya kak? awal awalnya susah kayak bosan gak sih nonton yang sama tiga kali berurut-urut tapi karena mau karena memang mau belajar dan aku suka memang nonton jadi ya dicoba aja jadi nanya lagi nih kan istilahnya sam pernah dengar kan english is all about practice right right jadi Sarah tadi udah nonton tapi sesaat lagi kita lanjutkan pertanyaan karena akan ada break dulu akan ada iklan yang lewat jadi jangan pun nonton disini aja stay tuned